Polisi menangkap seorang ayah di Tegal, Jawa Tengah yang melakukan pencabulan sesama jenis terhadap anak kandungnya sendiri. Mirisnya aksi pejabat pelaku telah dilakukan berulang kali sejak korban berusia 17 hingga 21 tahun. Pelaku nekat mencabuli sang anak lantaran sering ditolak istrinya saat berhubungan badan. Pelaku diketahui berinisial W, warga desa Sidamulya, Kecamatan Waru Reja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ia tega mencabuli anak kandung laki-lakinya berinisial AA. Waka Polres Tegal, Kompol Didi Dewantoro mengatakan perbuatan asusila itu sudah dilakukan sejak tahun 2018 hingga Januari 2022. Didi menjelaskan kasus ini terungkap setelah pelaku dan korban terlibat aksi keributan pada Rabu 26 Januari lalu di rumahnya. Kakak korban lantas menanyakan apa yang menjadi penyebab keduanya ribut. Dari sinilah korban akhirnya menceritakan kejadian memalukan yang dialami selama bertahun-tahun. Didi berujar berdasarkan laporan yang diterima, korban telah disodomi oleh ayah kandungnya sejak berusia 17 tahun. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pelaku melakukan aksi bejatnya lantaran tidak mendapat pemenuhan kebutuhan biologis dari sang istri. Dikutip dari tribunjateng.com, istri pelaku selalu menolak ketika diajak berhubungan badan. Sehingga pelaku melampiaskan nafsu kepada anak laki-lakinya sendiri. Sementara itu, kasat reskrim Polres Tegal, AKPI Dewa Gediditya menambahkan, pelaku juga mengancam korban saat beraksi. Ia tak segan untuk memukul sang anak menggunakan benda tajam apabila memberontak. Korban yang sudah beranjak dewasa pun tak tahan lagi dengan kelakuan ayahnya itu. Hingga akhirnya terjadilah keributan yang membuat kasus ini akhirnya terbongkar. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sudah mencabuli anak laki-lakinya itu sebanyak 7 kali. Atas perbuatannya, pelaku saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan mendekam di Polres Tegal. Dilakukan oleh bapak kandung kepada anak kandungnya yang saat ini sudah berusia dewasa dan dilakukan pada saat mulai usia 17 tahun. Ini dilaporkan di Satres Rimpolres Tegal pada tanggal 17 Februari tahun 2022. Tersangka atas sama Pak Waryadi bin Wasjud. Jadi berawal pada tanggal 26 Januari tahun 2022 sekitar pukul 3. Ini terjadi keributan antara tersangka dengan korban. Sehingga pelapor dalam hal ini adalah kakak kandungnya menanyakan kepada tersangka dan disitulah korban menceritakan bahwa mulai usia 17 tahun itu sudah diperlakukan cabul oleh bapak kandungnya sendiri. Dengan cara mohon maaf, ini diomong ke langsung dong, dengan melalui mohon maaf lubang anus dari si korban ini oleh orang tuanya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, modus tersangka ini Pak Waryadi ini dengan alasan kemenuhan kebutuhan biologis dari istrinya belum bisa terpuaskan atau belum bisa terpenuhi. Sehingga dia melampiaskannya kepada anak kandungnya. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!